Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari oleh tim SAR gabungan, jasad Suryadi yang hilang akibat tersambar petir di perairan kolaka akhirnya ditemukan. Isak tangis keluarga pun pecah saat jasad Suryadi tiba di rumah duka. Saudara inilah kisah orang hilang khas buser selengkapnya. Suryadi, warga tahwa kolaka hilang usai perahunya tersambar petir saat memancing ikan di perairan kolaka Sulawesi Tenggara. Peristiwa berawal saat korban bersama dua orang rekannya tengah memancing ikan di sekitar pulau Padamarang. Perahu yang ditumpangi tiba-tiba tersambar petir dan korban melompat ke laut. Menyaksikan Suryadi melompat ke laut, dua rekannya akhirnya mengikuti jejak korban. Karena tidak kunjung muncul ke perempuan. Di permukaan, dua rekan korban akhirnya menuju ke daratan untuk menyampaikan peristiwa tersebut pada keluarga dan diteruskan ke posar kolaka. Berita hilangnya Suryadi langsung ditindak lanjuti oleh tim sar gabungan. Dibantu warga setempat, proses pencarian korban pun dilakukan. Satu orang jatuh dari Longbud akibat tersambar petir. Tadi juga dilaksanakan pencarian yang pertama seru satu itu mencari dengan melakukan penyelaman di sekitar area terjatuhnya korban. Menjelang malam hari, Suryadi belum juga ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan pada pagi hari. Setelah tiga hari melakukan pencarian, korban ditemukan tewas mengapung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Pumbasina, Pumbasina baru pulang dari Pumbasina itu ditembak di tombak biru sekitar 100 meter sebelah kiri. Kalau kita dari arah pulau, saya sebelah kiri lewat ke samping kapal itu yang berlabuh yang ada di situ. Mungkin ada sekitar 300 meter, itulah didapatkan mayatnya. Suryadi ditemukan sekitar 1 mil dari lokasi saat memancing ikan. Saya tidak terlalu persen, tapi itu kan telah terkupas-kupas, tidak tahu apa pengaruh apa itu. Ini terkupas kulit, apakah pengaruh matahari atau pengaruh apa, tapi ada terkupas-kupas. Tapi tidak luka. Tidak ada bekasan, kayak kena petir itu. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga. Korban diduga tewas tersambar petir saat tengah memancing ikan di laut. Hasil operasi hari ketiga pagi hari ini, Temsar Gabungan dibantu oleh para nelayan di sekitar lokasi menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, yaitu pada posisi jarak 1 nautical mile dari korban tersambar petir. Selanjutnya, korban dievakuasi dan diserah terimakan kepada keluarga korban. Ishak tangis keluarga pun pecah saat jasad surya ditiba di rumah duka. Suasana rumah duka menjadi ramai didatangi sahabat dan kerabat korban untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.